Tinggal tergantung kita bagaimana nyikapinnya, sabar apa enggak? Tadi kita selama ini Dewi gak sabar? Oh, sabar? Iya. Huh? Dia usah kebanyakan ceramah. Ini bukan ceramah, Dewi. Mas lagi ngingetin Dewi. Dewi gak butuh diingetin. Dewi butuhnya diangetin. JJ! Gua minta semua pada tenang. Semua baik-baik aja. Dan kita akan merawat, tutup, sampai disini. Apa jaminannya? Gua jaminan. Gua yang bakat tanggung jawab. Lu pada batal wudhu? Masih punya wudhu gak? Maksud lu? Kalau batal, ambil wudhu. Kita doa bareng-bareng. Setuju? Bungi anak, diem lu! Lu yang diem. Tinggul salah nih. Gak usah ngegas, biar saja. Pak Gapoy bener. Lebih baik kita doain kuasa tuk, supaya cepat sembuh. Setuju? Setuju! Ayo kita wudhu. Gapoy kan Gapoy yang? Kakek jadi pulang. Oh, itu, Mak. Tuk-tuk pingsan. Padahal udah dipanggilin dokter sama Mas Gapoy, tapi... Belum sadar juga sampai sekarang. Coba itu. Yan. Iya, Mak. Preman bisa pingsan juga ya? Ah, preman kan juga manusia ya, Mak. Iya, Yan. Moga-moga aja, Yan. Kalau dia sadar, dia dapat hidayah dari Allah. Amin, Ya Allah. Sebenarnya, Mak. Sebenarnya. Assalamualaikum. Gak boleh? Gimana? Pule udah sampai mana sekarang? Terminal? Hah? Gimana? Terus? Astaghfirullahaladzim. Yan. Apa sih, Wiwi? Sebentar ya, Ma. Bule, gue enggak usah kani. Sekarang, Yanti coba hubungin Mas Sapo ini. Gue lihat tenang dulu. Assalamualaikum. Lihat. Kenapa sih, Wiwi, Yan? Gue lihat pecopetan, Ma. Jadi sekarang dia enggak ada uang untuk naik angkot dari terminal ke sini. Ya, apa? Si Wiwi siap amat ya, Ya? Sebentar ya, Ma. Yanti coba hubungin Mas Sapo dulu. Mas, Mas. Oh, iya, iya. Rapes banget sih hidup kita. Oh, kita. Dewi aja kali. Oh. Sama Mas. Itu namanya kita. Mas dan Mbak Dewi kan bilang juga apa. Nurani itu membawa sial. Udah di rumah itu bikin rusuh terus. Terus kita ngantri pulang, eh kita kecopetan. Akhirnya kita jalan kaki kan, Mas. Dewi bilang juga apa? Apa lagi Dewi? Sandal jepitnya Dewi, Mas. Orang-orang juga tahu itu sandal jepit. Putus. Nih, nih. Dewi bilang juga apa. Mas pasti gara-gara Nurani. Nurani itu membawa sial, Mas. Membawa sial. Dewi sih ngeluh terus. Jadinya Allah kasih ujian. Hah? Emangnya Dewi anak sekolahan kok dikasih ujian? Ini bukan ujian. Ini tuh gara-gara Nurani. Nurani itu membawa sial, Mas. Sial. Gak ada waktu sial. Gak ada hari apes. Semua ini ujian dari Allah. Tinggal tergantung kita bagaimana nyikapinnya. Sabar apa enggak? Tadi pukul selama ini Dewi gak sabar? Oh. Sabar. Nggak usah kebanyakan ceramah. Ini bukan ceramah Dewi. Mas lagi ngingetin Dewi. Dewi gak butuh diingetin. Dewi butuhnya di angetin. Cia cia. Kan Dewi yang bilang. Kalau ibarat mobil, Dewi itu gasnya. Mas Berma? Kabung-nya. Kan tadi ngomongin masalah mobil. Kenapa jadi keompor. Mas. Nggak usah bercanda. Kontrakan itu masih jauh, Mas. Kita jalan kaki ini mau berapa lama nyampe-nya. Dewi nggak bisa ngubungin keluarga di rumah lagi. HP Dewi badannya habis, Mas. Udah, Dewi. Sekalipun jalan, kalau kita sabar mah udah pasti. Sampai? Capek. Apa iya? Terus gimana solusinya? Mas buruan telpon Mak Tona apa Wianti sana? Baterai Mas juga mati. HP Dewi mati, HP Mas Darman mati. Terus kita harus gimana, Mas? Yaudah, nanti kita cas. Dimana? Di rumah. Sekarang kan kita lagi jalan menuju rumah, Mas? Kayak gini kapan nyampe-nya? Kapan, Mas? Kapan? Aspal loh, Mas. Ini aspal panas loh, Mas. Tuh, lihat. Panas loh, Mas. Mas palah joget. Ini bukan joget. Ayo, jalan. Aspal ngetuk. Alaikum salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, Ang. Bini gue bersama nelfon. Katanya boleh kecopetan. Innalilahi. Innalilahi. Dimana, Poy? Itu yang gue gak tau, Ang. Bini gue dengan nelfon boleh kegak aktif handphonenya. Darman juga gak aktif. Astagfirullah. Cil. Coba kamu cari bule sama orang dana. Waduh. Carinya kemana bang, Pak Ang? Gini Cil, bentar. Coba gue cari di terminal atau jalan menuju kemari. Ini roman-romannya pasti kalau orang abis kecopetan gak ada duit. Bisa beli jalan kaki pulangnya. Oh, iya, iya. Ya sudah. Pasti saya cari sampai ketemu bang. Ya, bentar, bentar. Coba dulu. Lu pegang. Nanti buat naik kaksi kalau lu mau bule. Iya, iya, bang. Makasih, bang. Ya sudah. Kalau gitu saya cari dulu bang, ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya, Cil. Iya, bang. Ini, bang. Kalau lagi gak ada urusan matuk-tuk mana buahnya, gue jangan diri deh. Iya, bang. Kita emang harus balik dari tugas. Ini enak suara bule. Iya, sih. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya udah. Gue juga mau ngurus lapuannya tuh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pada di Musola, Tok. Tapi Bang Tutu kelihatannya nggak ada di situ, Jad. Mungkin di dalam, Tok. Di ruang Marbor. Eh, Jad, kalau kita lihat dari muka-muka mereka, sepertinya mereka itu lagi sedih banget, Jad. Tok, kita masuk ke rumah Marbor, yuk. Ngapain kesana, Jad? Pastiin aja, Tok. Kalau tutup itu benar-benar pingsan. Soalnya, Tok, kalau dia sadar pasar genjing bisa bahaya, Tok. Kena rusuk dia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada pada waduh semuanya? Ada ya? Ada pada duha? Belum tahu bacanya apa, Bang. Oke deh, kalau gitu. Sekarang kita coba barang-barang. Buat doa bersama. Demi kesembuhan. Bos lo tutup. Ya, Bang. Emang bisa, Bang? Maksud lo bisa? Doa sembuhin bos, Tok. Ya, kita harus doa. Meminta. Curhat. Doanya sama siapa? Sama Allah. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Oke, tapi gue gak mau berat-berat. Sekarang gue mau kasih lulu pada pertanyaan yang ringan. Misalnya nih. Lulu pada perutnya lagi pada lapar. Lagi pengen makan. Mintanya sama siapa ya? Gue nanya nih. Bos Tuk. Anggap, Bos. Bos Tuk. Minta sama Bos Tuk. Dikasih gak gak? Kadang dikasih, kadang kagak. Ah, kadang kagak. Gue nanya lagi. Kenapa bisa kagak dikasih? Nah itu, di kagak dikasihnya tuh kenapa? Tergantung kerja kita, Bang. Kalau males ya kagak dikasih. Pernah juga sih, Bang. Bos tuh kalau lagi bete, gak mau makan. Oh, jadi kalau dia lagi baik, dikasih. Kalau kerjaan lulu orang lagi pada bagus, baru dikasih. Sementara kalau dia lagi bete, ada kerjaan-kerjaan lulu orang yang gak bagus, kagak dikasih. Nih, bedanya Bos Tuk Tuk sama Allah. Jelas, perbedaannya jauh banget. Thank you very much for that, met Schüler. Saft, moment Arenya, with high tanda profess. Quasin Heel of a Day, tinctions, that might be in charge. Sementara-san, kobi dikasih, modemvers pedirkam構on perifatan. Sementara就到 setu es permajusta. Terima kasih.